Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Ini posisi saya hari ini di gedung PFN, Perfilman Negara. Di sini saya dibantu sama dari pihak PFN dengan Pak Ilham, ini sebagai tim pengelola aset di gedung PFN. Sementara ini saya punya aset-aset yang mungkin, mungkin bisa dimanfaatkan buat teman-teman semuanya untuk wira swasta usaha, ataupun ofis, ataupun kegiatan lainnya yang positif dan tidak asusial. Jadi, intinya di sini saya mencoba membantu dari manajemen PFN, untuk tim asetnya, untuk touring kita lihat, yang bisa dimanfaatkan teman-teman semuanya untuk usaha ataupun yang lainnya. Baik Pak, selamat sore Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Pak. Bersama Pak. Pak, ini kan saya lihat kemana, saya lihat ini kita touring di sini. Ini ada aset-aset yang kosong nih Pak. Ini gimana nih Pak? Mau dimanfaatkan seperti apa atau gimana Pak? Dimanfaatkan memang waktu itu peruntukannya buat online kitchen ya Pak. Jadi, mau bikin puja sera buat makanan. Tadinya di sini mau dikembangin buat ada live music ya. Terus-terus ada boot-boot makanan kecil-kecil, karena area jalannya ini nanti dibikin pedestrian buat pejalan kaki. Nah, rencana di belakang kita ini nanti akan dijadikan office. Nah, rencana begitu. Jadi, beberapa gedung memang yang ini mangkrak ya Pak. Jadi, memang bisa dimanfaatin nanti bagi teman-teman yang memang berminat atau punya passion buat mengelola, mengembangkan bisnis di PFN terbuka. Terbuka ya Pak? Jadi, teman-teman informasinya salah satunya ini. Ini lagi proses apa namanya perbaikan-perbagian sebagian. Ini rencananya ini di belakang ini, rencananya ini adalah untuk pusat makanan, termasuk di depan nanti ada. Nanti termasuk juga nanti ada beberapa gedung yang akan kita touring, kita tunjukkan ke teman-teman semuanya untuk dimanfaatkan, peruntukannya nanti bisa jadi office atau apa yang lainnya. Jadi, kawasan PFN ini totalnya itu sekitar 2,3 hektare ya Pak ya. Nah, saat ini memang dimanfaatkan di sebelah sana ada MACD dan KFC, itu masih lahan PFN. Nah, bangunan-bangunan ini dulu mangkrak dibanyak pake gudang. Jadi, sehingga ke depannya ini oleh manajemen PFN mau dikembangkan nih, menjadi lebih berkembang. Yang tadinya jadi gudang, akhirnya dibuat kawasan-kawasan menjadi rapi. Nah, akhirnya tujuan awalnya memang gudang, tetapi ternyata kurang spesifik. Akhirnya kita mau mengembangkan lebih maju lagi, menjadi tempat yang komersial. Nah, salah satunya nanti akan dibantu oleh Pak Iskandar sebagai tim promosi dan akan menjadi partner kami di Perum PFN. Kemudian Pak, ini untuk peruntokannya yang, apa namanya, gedung-gedung ini untuk apa aja Pak? Nah, di belakang sini kita bisa lihat, bisa memang buat tempat makan, food court. Ada memang yang masih ngasih saran itu jadi kitchen online. Terus kemudian kita juga tersedia office ya, yang cukup luas nih. Nanti kita bisa lihat ke daerah belakang, terus kita dapat lantai, jadi perlantainya itu kurang lebih 1100 ya. Jadi bisa disekat-sekat, lantai dua, tiga, dan di atas itu ada rooftop yang terbuka. Jadi memang potensinya sangat banyak untuk dipakai kegiatan-kegiatan usaha. Office, jualan, ataupun acara outdoor, indoor, kita tersedia. Apalagi kita ada studio. Ini kan sering dipakai shooting film, Pak. Jadi shooting film masih tetap berjalan ya, Pak? Iya, tetap berjalan. Jadi teman-teman, di sini apa namanya, tadi seperti dijelaskan sama Pak Ilham, bahwa di sini yang luasnya tadi 2,3 hektare ini. Mulai dari KF dan PMXD. Yang sebelumnya memang sudah pernah dimanfaatkan, tapi karena mungkin, karena pas COVID ya, Pak, kemarin. Ya, COVID. Sehingga beberapa office di sini juga agak turun. Sehingga keputusan manajemen akan dimanfaatkan lagi sebagai untuk komersial, untuk swasta. Jadi teman-teman yang bisa memanfaatkan ini semuanya. Jadi nanti kita sambil bantu touring lokasi-lokasinya ya, Pak. Siap. Ini salah satunya tadi untuk, bisa untuk area makanan, area office. Kemudian juga nanti ada area untuk bisnis, yaitu office di perkantoran ya. Nanti juga ada food court, hiburan juga ada. Jadi kita terbuka untuk teman-teman semuanya. Nanti sambil kita keliling untuk show areanya. Lokasi kita nih, di PFN sendiri itu sangat strategis ya, Pak. Ini di tengah-tengah kota Jakarta Timur ya. Di sebelah kanan ada kampung Melayu Jatinegara. Terus dilalui berbagai akses buat kendaraan umum, termasuk Transjakarta. Jadi memang sangat strategis untuk digunakan bisnis, indoor, outdoor, maupun office. Nah, kalau terkait harga sewa, saya yakin bahwa nilai kita juga bisa diandalkan lah, maksudnya bersaing lah. Bisa nanti kita bicarakan, bisa nanti apa itu, saling berdiskusi dan musyawarah kalau harga sewa. Saat ini kita posisi di belakang. Coba nanti kita perhatikan dari depan ya, Pak. Siap. Dari pintu masuk mungkin bisa teman-teman yang menyaksikan bisa melihat. Boleh, boleh. Biar lebih bangus ya, Pak. Kita mulai dari depan. Dari pintu masuk ya, Pak. Ya, mari. Studionya di sini doang ya, Pak? Yang masih hidup ya? Ini ada dua. Ini studio yang paling besar, studio satu. Yang satunya lagi studio tiga, Pak. Itu yang berfungsi. Kedap suara semua. Kedap suara. Jadi ini yang memang yang paling terbaru, studio satu ya. Atau yang kemarin buat itu ya, Pak. Ada itu apa namanya? Konser. Konser sama satu buat podcast itu kemarin. Nah, iya. Yang podcast belakang sini. Ini sangat bagus buat konser, Pak. Kemarin konsernya Salpriadi itu pengunjungnya 700 orang. Oh, kapasitas berapa, Pak? 700 orang tapi berdiri. Berdiri ya? Iya. Itu tiga hari sold out tiketnya. Jadi kebayang, lu tuh 2.100 orang dalam tiga hari di tempat ini. Parkirnya pun kan luas banget nih. Sebetulnya bisa buat shooting film, buat gathering, buat nikahan pun sebetulnya bisa. Iya. Ya, bener. Bukan fungsi, Pak. Ini saya lihat sih bagus banget, Pak. Ya, parkiran juga luas. Kapasitas parkir cukup luas. Jadi kemudian ada pengembangan juga di depan nih. Ada calon tenan baru nih. Oke, oke, oke. Uh, keras, luas, 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 luas. Nah, ini teman-teman, ini dari pintu depan. Kalau kita lihat ini, ini jalan utama Jalan Autistaraya. Ini Autistaraya dari sini. Mungkin kita lihat dari depan lebih enak. Nah, teman-teman ini. Lihat nih, ini Jalan Autistaraya. Area sana sebelah utara ini Kau Melayu ke sana Cawang. Jadi, sana arah Cawang udah pintu tol. Di sini Kau Melayu di situ kan dibuka masuk tol juga becak kayu di sini. Jadi, akses buat tol lebih mudah. Dan ini aksesnya jalan hidup semua ini. Dilihat, kita lihat. Boleh kita lihat ke sana nih pintu masuknya. Sebelah sana ada Gor. Gor Cagat Timur. Kalaupun untuk di map juga gampang. Gedung PFM sudah kelihatan di sini. Baik ya, kita turun ke dalam. Nah, ini gedung perfilmen ke arah di sini. Inilah area parkirnya. Ini salah satu ini ya Pak? Kemarin ini salah satu outdoor yang di atas ya Pak? Iya. Nah, ini kantor. Iya Pak? Betul. Ini kantor dari kantor utama gedung PFM. Ini kantor utama PFM. Tapi di atas itu area terbuka. Di situ terbuka untuk cafe atau apa. Oke, nanti kita coba masuk. Kita ke sana gimana? Atau kita mau ke belakang dulu? Oke, kita kantor siapa? Iya. Nah, ini kalau di sini bisa dibikin tangga ya Pak? Bisa. Nanti dari samping. Untuk tangga dari samping. Iya. Sementara ini cuma satu saja lewat belakang samping sini. Atau lewat area tenan sebelah sana. Oke. Ini sementara kita pakai yang lama nanti kita bisa di develop ulang ya. Ini sementara kita naik. Lihat atasnya dulu. Ini Pak, ini Pak, coba lihat di depan. Di depan itu. Di depan ini pinggir jalan raya. Pas depan, pas di muka. Dan area ini menurut saya ini paling oke tempat tempat, Pak. Iya. Ini tempat paling oke untuk kuliner. Kuliner. Iya. Ini bisa buka sampai malam ini, Pak. Iya, ternyata kan? Betul, betul, Pak. Apalagi yang sekarang kan di sini minim ya, Pak. Betul. Minim food court yang untuk sampai. Iya, iya. Terutama artis-artis yang di sini itu mereka pun agak ngeluh karena kurang tempat untuk nongkrong, untuk menunggu jadwal. Di sini ini oke. Sebelahnya juga ada apa namanya TNRG FC, ada MACD. Sebelahnya ini paling bagus menurut saya. Di luar nanti di belakang ada lagi kita nanti akan kita akan tunjukkan. Iya. Gitu ya, Pak? Betul, Pak. Gitu. Kalau untuk di sini, Pak, belum pernah ada apa? Sudah ada pernah yang itu belum, Pak, untuk area di sini? Sejauh ini sih ada yang pernah minat. Cuma memang waktu itu kalau nggak salah restonya mie Aceh. Salah satu nama restonya mie Aceh yang terkenal juga di Jakarta, Jabodetabek. cuman memang karena dia tiba-tiba ada ke sesuatu hal di cabangnya, jadi dia ditunda dulu. Tapi sampai sekarang belum ada kabar lagi. Ini luasannya cukup luas nih, bisa sampai 300 meter persegi nih sama ruangan-ruangan di belakang. Ruangan-ruangan ini ya, Pak? Ada tiga, iya. Bisa jadi kitchen, bisa jadi yang outdoor, ada indoornya. Oke, oke. Jadi masih terbuka nih buat teman-teman? Masih terbuka. Masih terbuka buat teman-teman. Ini paling bagus menurut saya. View-nya langsung ke depan. Jalan raya. Dan akses parkirnya cakep ke depan. Ini bisa sampai malam ya, Pak? 24 jam. 24 jam di sini. Security 24 jam. Security 24 jam. Jadi buat teman-teman buat nongkrong oke lah. Mantap di sini. Ini titik poin yang paling bagus menurut saya. Yang duluan di sini cakep di sini. Yang dua luar di sini. Mantap ini. Yang dapet di sini nih. Kita bisa saw yang lain ya, Pak? Boleh, boleh. Kita ke belakang ya, Pak? Iya, iya. Oke, ini teman-teman ini bisa. Terima kasih telah menonton! Ada ruang-ruang kosong ya? Ini banyak ruang-ruang kosong. Terima kasih telah menonton! selamat menikmati 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 Ini kita keluar, nanti kita coba masuk Nah, ini kita kembali lagi di tempat kita masuk Ini tadi tempat kita masuk Nah, ini tempat kita masuk tadi Tadi hall yang pertama di bawah, kita ke sana Nah, ini ke sana Tapi nanti untuk di lantai dua, ini bisa langsung Ada akses tersendiri di sebelah kiri Kita ke atas, kita coba ke atas lagi ya Kita turing lagi ke gedung sebelahnya Jadi teman-teman jangan khawatir Tidak harus semua bisa parsial sesuai kebutuhan Ini area-nya Ini akses ke belakang sana ya Pak? Iya Ke kanan yang gedung sebelah Ini bisa buat ofis juga Bisa Ini kalau dilihat ada bekas-bekas ini Sekas-sekatan bekas ofis-ofis kemarin Iya Bukas kantor-kantor kemarin dibongkar semua Kita ke gedung sebelah Tapi masih nyambung Namanya gedung empat lantai Nah, ini namanya ada gedung empat lantai Yang empat lantai ini Nah, ini koridor penghubungnya Tadi parkiran di sana Ini buat pedestrian Buat penghubungnya nih Antara dua gedung ini Jadi masih bisa nyambung Apalagi kesini punya Bikin Departemen Store Oh, keren Ini jalan capek loh Ini baru lantai dua ya Pak Ini lantai dua Lantai tiganya gedung X-Lab sebelah Kita sekarang berada di gedung empat lantai nih Jadi gedungnya ada empat lantai Bawah, lantai dua, lantai tiga, lantai empat Nah, kita tepatnya ada di lantai dua nih Ini luasannya kurang lebih 1100 nih Dengan ruang ada toilet di sebelah sini Kita bisa lihat bekas toilet Nah, ini dulu peruntukannya kantor nih Ini ada sekat-sekat di bawah nih Bekas kantor dulu Jadi penuh sekat-sekat dari aluminium Kemudian karena yang terpakai Akhirnya dibongkar Jadi memang cocok buat Working space Atau tempat kerja Ataupun misalnya ada tenan-tenan besar Atau yang mau yang The Pastement Store Ataupun mungkin Buat peralatan perkakas gitu Yang perusahaan-perusahaan besar Ini luasannya cocok nih Karena ada dua Satu lantai lagi yang serupa Yang di lantai empatnya ada rooftop terbuka Kalau gitu kita lihat ke lantai tiga lagi pak Ayo pak Ayo pak Kita kasih tau ke teman-teman semuanya Ini lantai satu untuk Eh lantai dua Untuk yang gedung empat lantai Iya Berarti kita menuju ke lantai tiga ya pak Di sana masih ada aksesnya luas Sementara ini masih suka dipakai syuting ya pak Ini masih sering syuting Kemarin ada band besar juga kemarin syuting disini Memang kondisinya begini mereka suka Suka ya Iya ini lantai tiga Sama modelnya sama Cuman bedanya Flavonnya masih Iya Masih belum dibongkar ya Masih butuh perbaikan-perbaikan lah ini Iya Kalau yang bawah tadi flavonnya udah hilang Oke Nah ini posisinya sama Spesies sama ya pak Sama Kurang lebih 1100 Dari yang gedung empat lantai tadi Di sana ada Penghubung juga sama ya pak Kalau yang di sini Kalau seingat saya sudah nggak ada pak Oh ditutup ya pak Jadi udah mentok Udah nggak ada lagi sambungan ke Iya Jadi connectingnya tadi ke gedung ekstra Eh ada pak sorry Ada tangga Oh ada tangga ya Dia ada tangga Tangga kecil lebih kecil Oke Naik ke Tapi itu kayaknya bukan penghubung pak Naik ke talantai empat Akses ke talantai empat Nanti keempat ya pak di sini Iya Jadi ada dua Bisa tengah sini Bisa sebelah sana Jadi bentuknya setengah U ya J ya Setengah U ya Ini huruf J nih Ini kita naik ke lantai empat Lantai empatnya ini Sedikit olahraga nih Hahahaha Horeh sore Nah ini Ini rooftopnya Area bebas disini Area bebas Ini terbuka Long Terbuka Ini mau dia apapun Mau dia bikin apapun Terserah Pandangannya bisa ke Jakarta Ini buat food court Ini buat food court cakep ini Ini kalau yang Apa tenan-tenan Apa makanan Iya Jadi food court Bagus ini Kayaknya tenan yang banyak pilihan makanan itu loh Yang kadang pakai kartu juga cocok tuh ya Oh iya Betul-betul pak Iya Ini view nya View nya Kota semua Kanan-kiri Jakarta Bebas Kota Timur, Barat Utara, Selatan Hahahaha View nya Kita lihat view yang sebelah sana pak Ini toilet ya pak Toilet Iya Ada beberapa toilet Memang ada dua Tiap sisi Atau sebelah sana Sama bentuknya J Huruf J J terbalik ya Ini view timur sana Nah ini view Jakarta Pusat Keat depan Bagus Kalau di satu minggu Agak terang Karena asap kenandaraan Gak banyak tuh Ini lagi banyak Tetap polisi ya pak Jadi gak kelihatan Ini kayak siluet doang Hitam-hitam nih ya kan Bayangan doang Kayaknya gedung BNI Tentu Pojok Matahari tanah mendam Di depan Iya Ini kota Jakarta Pusat Iya Jadi gambarnya kayak siluet aja gitu pak Karena ketutup asap kendaraan Tapi kalau satu minggu Dia terang Atau pagi Bening Karena kita sering olahraga disini Pernah jadi ngeliatnya Cakep Salah satunya Di depan itu ada gor Tapi untuk area makanan kurang Jadi kalau tadi saya referensi Disini harus ada banyak makanan Disitu Sabtu minggu pasti ramai ya pak Ada gor Ada kolam renang Ada kolam renang Ada golam renang Ada gornya Jadi kalau dari sana Kemungkinan untuk Orang-orang makan Cari makan Pasti kesini Pasti kesini Ini cakep banget tempatnya Ayo teman-teman Siapa cepat Okay Okay Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton